HOTMAN PARIS SHOW Nikita Mirzani Tapi aku raja jinyir berduit tau gak kayak yang lain-lain Eh kenapa aku gak ada duitnya Bukan yang cowok lain Kan banyak cowok lain yang nyinyir munur tapi bokeh Lo berdua jangan marah-marah Yang berdua kepelaminan deh Udah cocok loh Nah anak kalau berdua nih Kalau nikah anaknya apa ya Mercon kali ya Tapi jujur Nikita Mirzani itu tipe lo apa enggak? Saya melihat dia tipe gue Setelah gue lihat dia pakai bikini di VIN Pas pakai bikini Aduh mantep banget Sebelum-sebelum kayak gini Gak kelihatan Ternyata sudah dipostik Boleh juga nih gitu Wah Nikita Mirzani Kan lo sekarang single Jujur Kalau HOTMAN PARIS ngelamar lo sekarang Lo mau gak jadi bini kedua-duanya HOTMAN PARIS Kalau ditanya nikah sekarang gak mau Karena sekarang buat nikah laki-laki itu cuman Oke gue ganti Kalau lo mau sekarang ini Gak usah dilamar deh sama HOTMAN PARIS Astaga Atau TTM Kalau jadi TTM-annya mau gak? Enggak ah Dia temennya ini Temen-temen cewe-cewe cabai-cabean Oh iya Enak aja lo Ntar ujung-ujungnya sama sama yang dulu deh Iya gak mau Yang mana lagi yang dulu Oh ada temen gue satu yang musuhnya dia Gak ada aku mah gak punya musuh Aku mah gak punya musuh Yang ikut sama saya di ancol Mana udah gak itu lagi Gak deket teman bang lagi Tau kan musuh lu ah Temen gue Gak ada musuh Yang juga ikut-ikut Itu siapa namanya Aku udah lupa namanya Lupa namanya gak terasa HOTMAN PARIS Oke baiklah Yang pasti ya Kita ada kedatangan tamu lagi nih Kita invite langsung aja Katanya gak ada Penasaran Pasti tau gak heboh Kita selamat aja Elsa Sarif Kok Bu Elsa duduknya jauh-jauh Bu Elsa duduk sebelah sini dong Aku berantem Elsa Sarif Tadi Nikita ini ngomel-ngomel Katanya kamu mewakili mantan suaminya Siapa namanya Gak tau namanya siapa lu Siapa Si Soja Mendadak lupa ya Terus katanya Lu laporin ke Dia laporin ke Polda Dengan alasan penyelantaran anak Padahal Tidak ada bukti Kenapa di polisi dilaporin dia penyelantaran anak Enggak Enggak menantarkan Laporannya apa Laporannya diskriminasi Enggak ditulisannya penyelantaran anak Diskriminasi Mana handphone gue sini Gue tunjukin surat panggilan Sini handphone gue Oke lah Tidak bisa mempertemukan anak dengan bapaknya Tapi itu ada kaitannya dengan 768 Itu kan done Penyelantaran anak Tapi kan tidak semuanya pasal Dalam tulisan itu masuk Jadi yang masuk itu apa Diskriminasi Diskriminasi karena dia tidak Karena bapak anak itu Tidak boleh ketemu dia Emang itu pidana Anaknya Anaknya Emang itu pidana Diskriminasi ya Hah? Iya pidana Di undang-undang mana? Di undang-undang ini Perlindungan anak Oh di undang-undang perlindungan anak Barang siapa tidak boleh melihat anaknya pidana Oh begitu ya Aku harus belajar lagi nih Gimana? Jadi katanya Kalianmu cuma cangguk bayar 6 juta Kirim 6 juta ke Ke anaknya dia Itu pun Cuma beberapa kali dikirim Sedangkan honor kamu katanya gede banget Gimana? Benar gak tuh? Enggak Itu kan dasarnya dari putusan pengadilan Iya Terus? Jadi dalam putusan pengadilan itu kan sudah ditentukan 6 juta sebulan 6 juta sebulan Dan yang lain-lainnya ya Melahirkan Kemudian yang lain-lainnya Dan Juga ada hak Juga ditetapkan bahwa Dia bisa melihat anaknya Begitu Terus menurut kamu Kirimmu royal ya gak sama Nikita? Iya kita Kan itu tergantung kesanggupan dia Kirimnya Soal bukan soal royal atau tidak royal Tapi kan itu kaitannya Kesanggupan dia Dia kawinnya dengan orang kaya atau bukan orang kaya Maksudnya sih Gajinya aja yang dia masukin ke pengadilan itu 15 juta loh Saya ingat Karena saya gak pernah miss satu kali persidangan pun saat saya mau bercerai sama Sajat Ukra Dia ngasih gaji palsu loh Saya masih simpen Dan ibu bukan yang pertama kan yang jadi lawyernya si Sajat Ibu tuh lawyer kedua Lawyer yang pertama tuh dimaki-maki sampai keluar tau gak? Ini kebetulan banget saya ketemu ibu Saya seneng banget Terima kasih nih ya Buat atman Paris show Karena saya udah capek ibu diginiin terus Oke jadi Sebetulnya nih tinggal dipertemukan Kalau saya gak mau ibu mau apa? Ya bukan saya Kenapa ibu ngomong begitu di media? Niki Loh itu bukan urusannya saya Kalau bukan urusan ibu ibu jangan berbohong di depan orang Loh tidak ada Ibu bilang matanya Sajat Ukra sama saya cuma dikasih unjuk satu kali anak Selama saya di penjara Satu bulan setengah Dia tidur sama anak saya Loh itu bukan urusan saya Jangan ngomong begitu dong Kenapa sih mas Saya sabar loh selama ini Kenapa mesti marah sama ibu? Kenapa saya mesti marah? Kenapa saya gak bisa marah sama ibu? Eh Nick Sudah orang tua Nick gak boleh 6 juta apa-apa malu kalian Nih orang tua Nick gak boleh deh Ibu aja berbohong Saya masih megang whatsapp ibu ya Ibu bilang kata ibu ngasih uang ke pengadilan Pengadilan mana yang ibu kasih? Naga ida Naga muta Apa sudah dibayar? Itu bukan saya yang minta Pengadilan yang minta Ibu aja gak bisa Suruh kalian ibu Untuk menyelesaikan semuanya Dari pengadilan agama Apa? Ya apa urusan? Saya kira urusan Dia cuma sebagai kuasa Tapi mulutnya dijaga juga dong Jangan seolah-olah saya ini Yang gimana yang sama si Jet Dua tahun dia ngilang ibu Udah gak Dua tahun? Kemana dia? Saya hamil Saya disuruh gugurin kandungan Kemana dia? Bapak saya meninggal Dibilang acting Dimana ibu? Ibu perempuan Apa ibu punya hati nurani? Niki sayang Niki Niki Orang tua Saya tahu ibu orang tua Tapi ibu juga jangan begitu sama saya Kita sama-sama perempuan ibu Dimana hati nurani ibu? Udah 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 keterlaluan ya Sabar Sabar Udah 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 Sabar Gila seorang ibu dijadiin tersangka loh Udah Sabar 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 Kita tinggal pertemukan anaknya aja gak? Susah amat Apa? Kalau saya gak mau mau apa? Susah amat Ya udah gak apa-apa Ibu Ibu Sajid ukra bayar berapa sama ibu? 6 juta aja baru dibayar 2019 Saya pegang semua datanya Berarti Terima uangnya kan? 6 juta Ibu malu gak? Sebagai lawyer Saya gak tahu Hah? Malu gak ibu sebagai lawyer? 6 juta Anak saya 1 bulan 12 juta Di sekolah bayar Urusan lo Urusan lo Ya udah kalau gitu stop dong Kenapa stop saya kan kuasa hukum Oh Gak tahu malu Gak tahu malu Gak cuma sebagai kuasa hukum Eh Kuasa hukum itu disumpah untuk membela orang yang benar Gak cemata-gak cemata ya Gak cemata Gak usah follow-follow gue ya Lo juga lo ya Dia mungkin stress Apa? Gak cemata lo semua Karena udah jadi tersangka di stress Nah Gue balik lagi Niki Niki sayang Eh Udah pengen Gue jadi tersangka juga Gue tersangka ke normalan bu Ha? Lo pikir apa gue narkoba? Gue maling Gue tersangka sebagai seorang ibu Yang lurus anak gue sendiri Yaudah gak usah stress Siapa yang stress? Ngapain lo ganggu gue ngelulu Lo siapa yang ganggu? Siapa yang ganggu? Sakit ya? Sakit ya? 3 tahun gawat gue gak bisa ya? Kamu ambil bu Kasian Gak bisa Namanya ibu kan disayang sama anaknya Udah 3 tahun loh ya Udah Udah Kenapa lo yang pertama Nandisa kabur? Mau tau gak? Mau saya kenalin gak orangnya? Dia dimati tau gak sama Jack? Saya kira kita stop dulu Aku gak Stop dulu Sakit gak Sakit loh Udah Kenapa sih dia Aku ngerti Aku Aku kemusnah 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 Ini debatable ini persoalannya memang cukup panjang Ya Pusat menganggap bahwa K1 Banten itu sudah selesai K? K1 Konornya K1 Banten itu sudah selesai 01 L�